Hujan deras disertai angin kencang terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 3 Desember 2021, malam hingga Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, dini hari. Kondisi tersebut mengakibatkan tumbangnya beberapa pohon di sejumlah titik. Berdasarkan data dari Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, kota Cirebon jam 2.48 waktu Indonesia Barat, sedikitnya ada 17 pohon tumbang, ada yang kejalan dan ada juga yang menimpa bangunan. Bahkan, menimpa pengendara yang melintas. Salah seorang pengendara yang tertimpa pohon tumbang di jalan Ahmad Yani, kota Cirebon. Salman mengatakan, ia dalam perjalanan dari Karawang Timur menuju Jawa Timur, ketika melintas di jalan Pantura, kota Cirebon, cuaca dalam kondisi hujan deras disertai angin kencang. Saya sedang nyetir mobil, dalam perjalanan ke Surabaya, tadi ada angin kencang, mobil saya tertimpa pohon, awalnya saya tidak mengetahui, tiba-tiba ada batang pohon di atap mobil saya, ucapnya. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, Tim Pusdalops BPBD kota Cirebon masih terus mendata dan memverifikasi dampak-dampak yang terjadi dari hujan deras disertai angin kencang tersebut, sedang proses verifikasi, tulis BPBD kota Cirebon saat dikonfirmasi. Semoga warga di sana baik-baik saja ya.